Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan disinilah seluruh pasukan pemanah ditempatkan oleh Rasulullah Apapun yang terjadi kata Rasulullah jangan sampai turun Dan seluruh pasukan pemanah mengatakan siap Siap untuk tidak turun apapun yang terjadi Tetapi ketika sesaat pasukan Rasulullah sudah bisa memukul pasukan Qurais Khalid bin Walid yang ketika itu masih menjadi pemimpin perang kaum Qafir Qurais Khalid bin Walid berputar memutari bukit rumat ini Kemudian ketika pasukan Qurais dikejar oleh pasukan kaum muslimin Dan meninggalkan harta rampasan Terjadi sedikit Futurnya iman dari orang-orang yang diamanahi oleh Rasulullah Untuk bertahan di bukit rumat ini sebagai pasukan pemanah Ketika pasukan pemanah melihat gonimah yang ditinggalkan Oleh pasukan Kafir Qurais Sehingga para pasukan pemanah ingin mendapatkan gonimah yang ditinggalkan oleh pasukan Qurais Sehingga pasukan pemanah turun Turun dari bukit rumat ini Turun dari bukit rumat ini Kemudian berebut harta rampasan perang Dan tanpa disangka sesungguhnya Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya sudah berputar Dan akhirnya bisa lolos dari pasukan pemanah yang tadinya pasukan pemanah sudah ditempatkan Untuk memukul Kalau terjadi Pasukan berkuda ataupun pasukan Kafir Qurais Bisa memutari bukit ini Dan ala kuliah terjadilah Sehingga Pasukan kaum muslimin ketika itu Dipukul dari belakang oleh Khalid bin Walid Dipukul dari belakang oleh pasukan Khalid bin Walid Dan akhirnya ketika kaum Qurais Yang sudah terpukul mundur Sadar sebetulnya Bahasanya Khalid bin Walid Memukul mundur Menyerang pasukan kaum muslimin Dari arah belakang Dan akhirnya mereka berbalik lagi untuk memerangi kaum muslimin Dan akhirnya Pasukan kaum muslimin Ketika itu terdesak Sehingga Rasulullah dan para sahabat yang tersisa Menyelamatkan diri Ke bukit Jabal Uhud yang ada di belakang saya Ya Jaman sekalian bisa melihatnya kondisi Jabal Uhud di belakang sana Saya akan mencoba terus Untuk mendaki bukit rumat ini Yang ditempati oleh para pemanah Insya Allah Saya merasakan bagaimana disini Kondisi di atas bukit ini Sangat Sangat mudah bagi para pemanah Untuk bisa melesatkan anak panah Sungguhnya bagi Teman-teman yang Biasa memanah Termasuk murid-murid saya yang Saya cintai Disini Antom semua bisa melihat Ketika saya sekarang Mendaki bukit rumat ini Pasukan pemanah sangat mudah sebetulnya Untuk bisa memukul pasukan Walid bin Walid ketika itu Yang berputar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Saya sudah bisa di Berpijak di atas bukit rumat Ya Ini kondisi Di bukit rumat Rasulullah Selalu mengunjungi Jabal Uhud ini Setahun sekali Sehingga Rasulullah selalu beristirahat Di dekat Jabal Uhud ini Tepatnya di belakang saya ini Ada satu masjid Namanya Masjid Mustaroh Kenapa disebut Masjid Mustaroh? Karena Rasulullah Selalu beristirahat ketika Rasulullah berjiarah ke Jabal Uhud ini Maka Dibuatkanlah masjid Tempat peristirahat Rasulullah disini Sehingga dinamakan Masjid Mustaroh Kota Iman yang terhormati Allah SWT Bagi Antum semua yang bisa memahami Tentang siroh Nabawi ya Antum bisa melihat Bagaimana kondisi Peperangan ketika itu Maka Jangan tamak Jangan rakus atas Harta dunia Yang sebetulnya tidak ada apa-apa Dan itu yang diperingatkan oleh Rasulullah Jatuhnya Hamzah Asadullah Paman Rasulullah Terbunuh di peperangan ini Salah satunya dikarenakan Ketamakan dari Para pasukan Pamanah yang sudah diamanahi oleh Rasulullah Yang tidak sikoh Tidak taat kepada Rasulullah Sehingga terjadi kekalahan Subhanallah Ketuliman Rasulullah Subhanallah Saya bisa merasakan Bagaimana Peperangan yang dirasakan oleh para sahabat Ya Di Jabal Uhud ini Mudah-mudahan Antum semua bisa Hadir disini Bisa Berangkat kesini Bersama kami kembali Ya Masya Allah Kita akan Berkunjung kesini lagi Ya Masya Allah pada tanggal 1 Mei Dan tanggal 25 Mei Mendatang Ya Masya Allah Seperti liman yang dalam Alhamdulillah Ayo Kita bergegas Kita niatkan kembali Untuk bisa Berkunjung kesini Cukup sekian Saya melaporkan Dari Jabal Uhud Dari Jabal Dari Bukit Rumat Ya Saya sendiri tidak bisa Mendaki ke Jabal Uhud sana Karena kondisinya Terlalu tinggi Masya Allah kita akan Memaksimalkan kondisi Laporan disini Masya Allah Masya Allah Kita lanjutkan laporan Di Jajarah Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh